selamat pagi buat sahabat semua disini ketemu lagi dengan saya apib dari akh channel sahabatnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi buat sahabat bagaimana perawatan jeruk sahabatnya terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah menyaksikan video-video dari akh channel disini di video kali ini saya akan berbagi buat sahabat semua bagaimana cara mengatasi buah jeruk sahabatnya di video-video sebelumnya saya udah share ke sahabat tentang penggunaan atau aplikasi dari pupuk organik cair yang saya buat sendiri sahabatnya dari dua bahan yaitu bahannya terasi sama air cucian beras video-video sebelumnya menggunakan aplikasi dari apa dari dua bahan tersebut jeruk ini sudah mulai berbunga sahabatnya udah mulai berbunga bunganya juga sangat lebat nah di video kali ini saya akan melakukan perawatan sahabatnya melakukan perawatan dengan penyiraman akan melakukan penanggulangan hama karena pohon jeruk ini tentang sahabatnya terhadap serangan hama baik itu kutu putih terus serangga seperti semut kayak gitu pasca dia setelah berkembang sahabatnya telah berkembang terus dan mengeluarkan pentil kalau bahasa sundanya sahabatnya nah seperti ini nah ini pentil-pentilnya sudah banyak nah ini mulai dilihat sama sahabat buahnya juga sangat lebat nah ini pentil-pentilnya kalau pentil seperti ini ini rentan terhadap serangan penyakit sahabatnya dari mulai kutu putih yang tadi yang udah saya jelaskan nah ini pentil-pentilnya ini sangat banyak sekali di video-video sebelumnya saya melakukan treatment dengan menggunakan penyiraman menggunakan POC yang saya buat sendiri sahabatnya ini hasilnya luar biasa nah ini boleh dilihat nah ini jeruk-jeruknya udah mulai keluar pentil dari hasil kemarin penyiraman nah ini juga nih boleh dilihat ini sangat-sangat banyak nah ini ini ada kayaknya puluhan sahabatnya sampai-sampai ke pucuk-pucuk daunnya nah ini sampai ke pucuk-pucuk daun nah ini disini juga nih ini satu gerumbul ini sampai ke banyak sahabatnya buahnya nih boleh dilihat nah ini pengaplikasian dari pupuk wargani cair yang saya buat ini hasilnya luar biasa sahabat boleh dilihat dari apa dari kemarin pas dia berbunga jeruk ini gak ada satupun adalah kayaknya satu atau dua butir yang yang jatuh yang rontok tapi ini secara keseluruhan ini sangat bagus sahabatnya hasil dari perkembangan kemarin hasil dari apa dia berbunga berkembang ini secara keseluruhan ini kualitasnya bagus sahabatnya sedikit yang rontok dengan menggunakan pupuk organik cair tadi sahabatnya nah disini saya akan melakukan penanggulangan ama sahabatnya nah ini yang saya maksud tadi amanya ini nih seperti ini sahabatnya kutu putih di daun ini sangat sentan sekali apalagi kalau dia hinggap ke buah sahabatnya nanti kalau hinggap ke buah buah ini akan rontok dan tidak bisa berkembang lagi sahabatnya untuk mengatasinya kita ambil saja ini daun-daun yang ininya sahabatnya yang terkena jamur ini kita ambil kita ambil setelah itu nanti kita semprot sahabatnya setelah itu nanti kita semprot dengan menggunakan peptisida alami yang sudah saya buat sahabatnya nah ini boleh dilihat ini jeruknya nah ini pentil-pentilnya sahabat ini luar biasa ini sangat lebat sekali kalau dilihat dari segit pohon boleh dilihat nih sahabat sebesar telunjuk tangan sebesar telunjuk tangan tapi dia sudah menghasilkan dengan pot yang ukurannya sebesar gini sahabatnya ini saya memberikan solusi juga di video-video sebelumnya cara mengganti pot ini juga nanti kalau misalkan sudah panen sahabatnya potnya akan saya ganti dengan ukuran yang besar kalau sekarang misalkan kita ganti dengan kondisi dia lagi berbuah seperti ini nanti ini bisa mempengaruhi ke buahnya sahabatnya nanti buahnya bisa rontok karena dia beradaptasi dengan pot yang baru sahabatnya nah ini akan saya biarkan dulu nanti setelah panen baru saya akan ganti potnya yang lebih besar sahabatnya nah disini dari apa dari penyakit yang tadi saya sebutkan ini adalah hamanya sahabatnya nah ini kutu putih kita atasi saja sahabat dengan dengan menggunakan praktisida alami nah disini saya udah menggunakan praktisida alami di botol spray gun ini sahabatnya kacikannya yaitu bawang putih sekitar tiga siung kita keprek masukkan ke air kita rendam satu atau dua jam lalu saya mencampurnya dengan daun sirih merah sahabatnya nah ini dengan daun sirih merah saya campurkan dengan sirih merah saya campurkan dua bahan tersebut dengan air yang bersih sahabatnya saya aduk-aduk sirih merahnya sirih merahnya saya remas-remas lalu saya ambil dari nutrisi sirih merah tersebut sahabat nah ini boleh dilihat nah ini sangat efektif sekali sahabatnya buat mengatasi jamur terus jamur di daun terus mengatasi semut juga nah secara aplikasinya kita masukkan ramuan tadi ke botol spray gun ini lalu kita semprotkan sahabat ya nah seperti ini kita semprotkan nah ini seperti ini kita semprotkan dan hasilnya bagus sahabat ya sangat-sangat bagus ini pohon jeruknya tumbuh subur juga soalnya kan daun sirih merah itu pahit sahabat ya pahit terus dari dari bawang juga bawang putih itu itu kan harumnya sih apa baunya tidak disenangi sahabatnya jadi kutu-kutu putih itu kan dari semut biasanya sahabatnya hingga di daun terus daun tersebut lengket dan nanti datang sejenis lalat sahabatnya jadi kita semprot aja semua karena kalau tidak cepat kita tangani sahabatnya ini nanti tiruk-tiruk yang pentil ini nih mulai dilihat tiruk yang pentil-pentil ini nanti bisa rontok sahabatnya jelek hasilnya ini kita semprot aja kita semprot aja kalau misalkan ada daun yang terkena ini kita ambil biar nanti dia tidak menyebar ke daun yang lain sahabatnya kita kurangin daunnya kita ambil yang udah terkena jamur ini sahabat boleh dilihat ini buahnya sangat-sangat lebat sekali terima kasih banyak sahabat mudah-mudahan video-video saya selalu menjadi inspirasi buat sahabat terus menjadi referensi bagaimana cara menangani menangani kutu putih di apa di pohon jeruk yang kita tanam sahabatnya saya disini melakukan treatment dengan menggunakan peptisi dan abati menggunakan peptisida alami dari bawang putih sama dicampur dua bahan sahabatnya sirih merah ini sangat efektif hasilnya mudah-mudahan video saya bermanfaat buat sahabat semua di bulan yang penuh berkah ini mudah-mudahan sahabat semua selalu diberikan kesehatan diberikan rizki yang halal dan barokah sahabatnya bagi sahabat semua yang baru menemukan channel AKH channel jangan lupa sahabat di like, di share, di komen, dan di subscribe juga saya ucapkan wabilahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.